Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Menyelang bulan suci Ramadan, tim pengendali inflasi daerah kota Pontianak kembali memantau ketersediaan bahan pangan di sejumlah pasar tradisional. Berdasarkan hasil pemeriksaan, stok sembako dipastikan masih relatif aman, baik beras, minyak goreng, telur, serta daging ayam. Sementara dari sisi harga jual juga tergolong cukup stabil, seperti bawang, cabai, gula, dan ikan. Bahkan untuk beberapa komoditas mengalami penurunan harga dari sebulan terakhir. Harga kebutuhan pokok relatif stabil. Seperti bawang, bawang itu kan ada bawang jawa, ada bawang Thailand, bawang merah ya. Nah bawang merah, jawa, dan Thailand ini berada di pisaran 28 ribu sampai 30 ribu. Jadi lebih turun dibandingkan pada waktu kami meninjau sebulan yang lalu. Nah waktu indak itu kita meninjau masih di atas 30-an. Kita akan selalu memonitor, itu monitor terus perkembangannya. Oleh karena itu, berindak terus melakukan pemantauan. Kemudian kita juga minta aturan kepada yang terkait untuk menyampaikan informasi tentang stok-stok bahan kebutuhan pokok. Berbeda dari bahan sembako utama, justru harga kacang hijau yang terpantau naik cukup tinggi. Yang awalnya sempat di harga belasan ribu, kini mencapai 30 ribu rupiah per kilogram. Namun tim pengendali inflasi daerah kota Pontianak memastikan kebutuhan pokok dan harga barang di pasaran akan tersedia dengan harga yang terkendali. Pelaku usaha pun diminta menjual bahan pangan dengan harga yang sesuai dengan kondisi di lapangan.